PASAR INDUK AMONGTANI Dengan serius, meskipun proses undian kios telah dilakukan dengan antusiasme tinggi dari para pedagang. Sesuai perjanjian, pedagang yang mendapatkan hak atas kios seharusnya mulai berjualan segera setelah undian dilakukan. Namun, kenyataan menunjukkan banyak kios yang sampai saat ini masih kosong dan belum dibuka. Hingga kini, ada sekitar 15% kios di PASAR INDUK AMONGTANI yang masih tutup. Kondisi ini tidak hanya menciptakan kesan sepi pada blok atau zona tertentu, tetapi juga bertampak pada jumlah pengunjung yang datang. Hal ini menjadi perhatian serius bagi pengelola pasar, yang berupaya memastikan pasar tetap ramai dan menarik bagi wisatawan di Kota Batu. Untuk mengatasi masalah ini, UPT Pasar AMONGTANI telah mengirimkan surat peringatan kepada pedagang yang belum aktif berjualan. Dalam surat tersebut, pedagang diminta segera memulai aktivitas perniagaan mereka di pasar. Meski sanksi konkret belum ditetapkan, para pedagang yang masih tidak mematuhi akan menerima surat peringatan bertahap hingga tiga kali. Jika peringatan ini tetap diabaikan, pengelola pasar akan bekerja sama dengan penegak peraturan daerah untuk tindakan yang lebih lanjut. Harapan pihak pengelola adalah agar para pedagang segera mengisi dan membuka kios mereka, sehingga pasar ini akan kembali hidup dan menarik lebih banyak wisatawan ke Kota Wisata Batu. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan Pasar Induk AMONGTANI dapat berfungsi optimal sebagai pusat perdagangan yang dinamis dan menarik, serta turut serta dalam memajukan perekonomian lokal. Ya, sebab peringatan agar pedagang ini segera melakukan perniagaan untuk pedagang di Pasar Induk AMONGTANI, sesuai dengan yang sudah diberikan haknya, kewajibannya adalah pedagang. Yusika Farah melaporkan Melalui program Electrifying Agriculture, Serikandi PT PLN, Persero, melistriki sawah pelaku sektor usaha pertanian salah satunya kelompok Tani Mekar Sari Desa Sukorejo, Ponorogo.